Halo co-friend, disini ada soal Terdapat 4 indikator Dengan tantang pH dan perubahan warnanya Warnanya akan terjadi Kalau indikator Diteteskan pada larutan Na2CO3 Adalah yang mana? Perlu kita ingat ya Na2CO3 itu merupakan garam Yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basah Ketika asam dan basah habis Sifat larutan garam Bisa kita tinjau dari reaksi hidrolisis Hidrolisis itu terjadi Ketika ada kation Atau anion dari basah atau asam lemah Bertemu dengan air Kita tinjau dulu ya Sifat larutan Na2CO3 Yang pertama Na+, Ini kation dari basah kuat yaitu NaOH Maka tidak terhidrolisis CO32-min adalah anion Dari asam lemah Yaitu H2CO3 Sehingga dapat terhidrolisis Menjadi HCO3-min dan OH-min Ternyata yang terhidrolisis hanya anion Berarti hidrolisis terbagian Dan dihasilkan ion OH-min Maka ini menandakan Garamnya bersifat basah Kalau basah Berarti pH di atas 7 Nah, dari kesimpulan ini Kita coba bahas ke indikatornya Ada kekeliruan di dalam indikator Pandofenolftalin Perubahan warnanya itu dari tidak berwarna Bukan sampai merah ya Melainkan merah muda atau pink Pembacaan indikatornya ini bagaimana Misalnya metil jingga Kalau pH lebih kecil atau sama dengan 3,1 Warnanya itu merah Kalau antara 3,1 sampai 4,4 Warnanya di antara merah dan kuning Yaitu jingga Kalau lebih besar atau sama dengan 4,4 Berarti di sebelah kanan Yaitu berwarna kuning Kita sudah mendapatkan Larutan Na2CO3 sifatnya basah pH di atas 7 Maka metil jingga Di sini akan berwarna kuning Yaitu di sebelah kanan Lebih besar atau sama dengan 4,4 Kemudian metil merah Di sebelah kanan juga Yaitu kuning Kemudian bromtimol biru Di sebelah kanan juga Lebih besar atau sama dengan 7,6 Yaitu biru Dan yang terakhir phenolftalin Berwarna pink Atau merah muda Tapi merah mudanya di sini Masih di antara 8,3 sampai 10 Karena pada geram hidrolisis Umumnya Kalau bersifat basah Di kisaran 8 sampai 9 pH-nya Kalau kita tinjau garis bilangannya Yang pertama kalau metil jingga kuning Lebih besar atau sama dengan 4,4 Kemudian metil merah Lebih besar atau sama dengan 6,3 Karom bromtimol biru Lebih besar atau sama dengan 7,6 Dan phenolftalin Di antara 8,3 sampai 10 Nah beratikan daerah penyelesaiannya di sini Sekarang kita tinjau satu persatu Yang A Metil jingga kuning Benar Phenolftalin tidak berwarna kurang tepat Yang B Methil merah berwarna merah Ini kurang tepat Yang C Bromtimol biru berwarna biru Metil jingga berwarna kuning Ini benar Yang D Phenolftalin merah Bromtimol biru Berwarna kuning Kurang tepat Yang E Methil jingga merah Phenolftalin merah Kurang tepat ya Maka jawaban yang sesuai adalah Yang C Terima kasih Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Maksudolftin merah Maksudolftin merah Maksudolftin merah Maksudolftin merah